Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi manusia dan kehidupan Ada pula rumusan masalah yang akan kita bahas ada 4 yaitu yang pertama perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat yang kedua ragam orientasi hidup manusia yang ketiga tujuan dan fungsi penciptaan manusia dan yang terakhir yang keempat hidup sukses dalam pandangan Al-Quran sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Eka Puspaningrum NIM37 nama saya Rizka Anissa Wahyadi NIM07 perkenalkan nama saya Eka Priyono NIM15 ya langsung saja kita ke rumusan masalah yang pertama yaitu perjalanan hidup manusia kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang melelahkan penuh likaliku dan melalui tahapan demi tahapan Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan manusia inilah tahap yang telah sedang dan akan dilalui setiap manusia yang pertama yaitu alam ruh hidup manusia dimulai dari alam ruh waktu dimana Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi kejadian ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf E173 yang berbunyi dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul engkau Tuhan kami kami menjadi saksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesahan Tuhan yang kedua yaitu alam rahim setelah ruh membuat kesaksian tentang Allah maka setelah itu satu persatu ruh akan dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ayat 9 yang bunyinya kemudian dipentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhnya setelah itu mulailah manusia memasuki tahap alam kedua dari perjalanan hidupnya selama kurang lebih sembilan bulan manusia menetap dalam rahim ibu dan kemudian lahir ke dunia menjadi seorang bayi dan yang ketiga yaitu alam dunia kehidupan dunia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia Allah menjadikan dua kali kehidupan dan dua kali kematian bagi manusia sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 11 setelah lahir ke dunia manusia memasuki tahap ketiga dari hidupnya manusia hidup di dunia dengan kebergaman umur ada yang hidup hanya beberapa saat ada juga yang hidup puluhan tahun bahkan ada juga yang lebih dari seratus tahun yang selanjutnya yaitu alam kubur kematian seseorang adalah pemutus hubungan manusia dengan kehidupan dunia selama dalam kubur hanya ada amal baik atau buruk yang akan setia menemani hingga di alam kubur kebaikan diyakini akan membawa kebahagiaan dan ketentraman di alam kubur sebaliknya perbuatan buruk diyakini akan membawa kesengsaraan di dalam kubur alam kubur atau yang sering disebut alam barzah ini adalah masa penantian akan datangnya alam kebangkitan alam kubur akan penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa namun penuh kebahagiaan bagi orang beriman alam ini berakhir saat hari kiamat tiba ada pula amal baik yang membawa kebahagiaan dan ketentraman yaitu sholat zakat sedekah zikir dan ada pun amal buruk yang membawa kesengsaraan yaitu durhaka kepada orang tua dan melakukan perbuatan di dalam Allah dan yang selanjutnya adalah alam masyar di hari kiamat hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat bahkan Al-Quran juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini hari kiamat itu hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi kemudian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang masyar sebagaimana firman Allah Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68 yomul masyar yaitu hari berkumpul semua manusia disana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki telanjang dan belum hitan saat itu matahari sangat dekat jaraknya sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalannya selanjutnya di hari pembalasan hari dimana setiap orang diperintahkan dan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka lalu ada pun hari penghisapan dimana setiap orang diadili dan ditimbang baik amal baik dan amal buruknya dari situ manusia dapat menuju surga maupun neraka di surga dalam bahasa harap surga disebut dengan janah kata janah berarti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan surga merupakan suatu tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah luas surga digambarkan seluas langit dan bumi ada pun bau surga tercium dari jarak perjalanan 100 tahun nabi muhammad bersabda sesungguhnya bau surga didapatkan dari jarak perjalanan 100 tahun dalam riwayat yang lain ditegaskan 500 tahun jarak perjalanan yang kemudian ada pula manusia masuk neraka neraka dalam bahasa Arab neraka disebut dengan nar kata nar dari segi bahasa berarti api neraka merupakan lembah kebenasaan dan tempat terburuk di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir tingkat kesengsaraan dan kebedian di neraka juga bertingkat-tingkat mulai yang paling rendah hingga yang paling tinggi yang paling ringan siksaannya adalah tingkatan yang paling tinggi dan yang paling pedih siksaannya adalah yang paling rendah setiap tingkatan memiliki nama khusus dan pintu khusus para penghuni neraka memasuki neraka secara berombongan dan berduyun-duyun satu demi satu berombongan tingkatan demi tingkatan dan diperlihatkan neraka kepada mereka dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan beberapa nama neraka dari ikat-tingkatannya yang selanjutnya yaitu rumusan masalah yang ketiga yaitu tentang ragam orientasi hidup manusia orientasi merupakan peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar orientasi berarti pandangan yang mendasari pikiran perhatian atau kecenderungan manusia sebagai harifatullah yang menempati posisi ganda di ruang publik yang sangat luas di satu sisi merupakan agen pencerahan namun pada saat bersamaan manusia justru menjadi agen kerusakan gemari ini menunjukkan konsekuensi manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruni beberapa potensi secara tidak langsung mengantarkan kesedaran manusia akan keagungan Allah dan keterbatasan hambanya sebagai makhluknya untuk itu diperlukan penyikapan yang tegas dalam menempuh penjalan hidup ini agar kehidupannya mendapatkan manfaat bagi dirinya dan orang lain sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat demikian ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menikapi orientasi hidup yaitu satu orientasi hidup yang salah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah yang menyebutkan bahwa ada diantara manusia yang rotasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan duniawi sehingga ia lupa bahkan tidak pernah memikirkan nasib hidupnya di akhirat kalah hal ini sesuai dengan firma Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah yang artinya apabila kamu telah menyesiakan ibadah hajimu maka bersikirah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu membanggakan melek moyangmu atau bersikirah lebih banyak dari itu kedua orientasi hidup yang benar Allah tidak mengahendaki kehidupan dunia yang dilakukan oleh manusia yang sangat memberatkan bahkan sebaliknya yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang muda untuk itu Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang harus diladuhinya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk mengalut agama Islam sesungguhnya telah jelas perbedaan jalan yang benar dan jalan yang sesat barang siapa yang ingat kepada Togut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu pengusan masalah yang keempat yaitu tentang tujuan dan fungsi penciptaan manusia tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia itu mengabdik pada Allah yang artinya sebagai hamba Allah agar menuruti apa saja yang diperintahkan oleh Allah hidup menurut konsep Islam bukan hanya kehidupan dunia semata tetapi berkelanjutan sampai pada kehidupan akhirat dan apa yang kita lakukan selama di dunia maka itulah yang akan kita petik di akhirat nanti ya sedangkan fungsi dari penciptaan manusia ini secara global kami menyebutkan tiga klasifikasi yaitu yang pertama manusia sebagai khalifatul Allah di muka bumi khalifatul disini maksudnya menjadi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan segala isinya sebagai pedoman hidup manusia dalam melaksanakan tugas itu Allah menurutkan agamanya agama itu menjelaskan dua jalan yaitu jalan yang bahagia dan jalan yang akan membahayakannya yang kedua yaitu manusia sebagai warusatul anbiya kehadiran Nabi Muhammad s.a.w. di buka bumi ini mengembang misi sebagai rahmatullah alamin yakni suatu misi yang membawa dan mengajak manusia dan seluruh alam untuk tunduk dan taat pada syariat syariat dan hukum-hukum Allah s.w.t. guna kesecitaraan perdamaian dan keselamatan dunia dan akhirat misi tersebut berpinjak pada trilogi hubungan manusia yaitu pertama hubungan manusia dengan Tuhan karena manusia sebagai makhluk ciptanya yang kedua manusia dengan masyarakat karena manusia sebagai anggota masyarakat yang ketiga hubungan manusia dengan alam sekitarnya karena manusia selaku pengelola pengatur serta pemanfaatan kegunaan alam yang ada yang ketiga manusia sebagai pengabdi Allah fungsi ini mengacu pada tugas-tugas individual manusia sebagai hamba Allah s.w.t. dengan penuh keikhlasan secara luas konsep abd ini meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya semua yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya maka dinilai sebagai ibadah jika semua yang diperlakukan atau yang diperubatan manusia tersebut semata-matanya untuk mencari ridha Allah s.w.t. oke pada rumusan masalah yang terakhir yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran sepasi orang yang tak ingin meraih kesuksesan tentunya di setiap orang pasti mengidam-idamkan sebuah kesuksesan pada umumnya masyarakat memahami arti kesuksesan dengan indetik pencapaian cita-cita harapan dan sebuah keinginan yang pada dalam diri sendiri atau dengan kata lain kata sukses berarti pencapaian keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa-apa yang dicita-citakan lantas bagaimana arti sukses menurut pandangan Al-Quran dalam Al-Quran kata sukses terbagi menjadi tiga yaitu Al-Falah Anajad dan Al-Fawz menurut tata bahasa Al-Falah berarti kemenangan kelestarian kekekalan keberuntungan dan kebertahanan hidup Anajad sendiri berarti keselamatan atau keterhindaran dari bencana serta kegagalan dan terhalaunya hambatan ada pun juga Al-Fawz yang berarti keberhasilan atau keberuntungan yang baik dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Falah atau hampir rata-rata berisikan implementasi dan merefleksikan lima hal tersebut yakni yang pertama bebas dari hal-hal yang membuat rugi sakit dan memperburuk keadaan diri atau yang disebut dengan Anajad yang kedua mendapatkan dan meraih keadaan dan kondisi yang layak baik dan sentosa atau Al-Falah yang ketiga tercapainya harapan serta cita-cita atau yang disebut dengan Al-Fauz dan yang keempat menang dan berhasil menaklukkan sebagai rintangan bisa disebut dengan Al-Fauz Wa'an-Nazan yang kelima menggapai keabadian hidup atau Al-Falah keberadaannya dikenal secara positif sepanjang sejarah mendapatkan kehidupan damai di dunia dan di kehidupan akhirat sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih